Saudara untuk menstabilkan harga, Dinas Pertanian Provinsi Papua Selatan gelar Pasar Murah Jelang Idul Fitri. Beras menjadi bahan pokok yang diburu warga. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan menggelar Pasar Murah. Jika pada tanggal 6 April lalu, yang dijual dengan harga murah ada tepung, minyak, dan lain-lain, pada hari ini yang dijual dengan harga murah hanya beras saja. Ratusan warga berdatangan dan menukarkan kupon dan membeli beras dengan harga murah. Kepala Dinas Pahino mengaku telah menyiapkan 5 ton beras dan 1.000 kupon bagi masyarakat merauke. Beras yang tadinya dihargai kisaran 50.000 rupiah turun menjadi 25.000 rupiah satu sak atau per 5 kg beras. Tujuan diadakannya Pasar Murah ini untuk stabilisasi harga pangan khususnya beras. Hari ini kita layani kurang lebih 5 ton atau 1.000 kupon, 1.000 sak. Mudah-mudahan jalan dengan harga. Jadi setiap kunjungan Pak Gubernur kegiatan Safira Murah kemarin, kita selalu adakan beras murah. Jadi kita jual, ada yang kemarin itu masih 50.000 per sak. Hari ini karena mungkin persiapan menjelang Idul Fitri, Pak Gubernur kasih kemurahan menjadi 25.000 per sak. Walaupun masih banyak yang belum mendapatkan beras murah, Kepala Dinas Paino berharap akan ada penambahan lagi di lain hari. Jessica Ardana, Kompas TV Merauki, Papua Selatan.